selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan selalu update konten terbaru dari kami ya dengan subscribe channel FVP Hits eh kebetulan ada udah Faisal minta tolong nih bantuin ah maaf Mang Dandang Ambo sedang sibuk udah sebagian biar cinta yang bawa pilih bantuin iya iya biar saya yang bawa aja yang bernama ya aduh Mang Dandang gimana sih masa perempuan disuruh angkat-angkat sudah biar Ambo saja yang bawa wah baik banget eh tetangga disini baik-baik ya makanya tetangga di kompleksku kenal kan saya Cinta saya sepupunya Preti ah Cinta sungguh sebuah nama yang sangat spesial panggil saja saya Uda Faisal ngomong-ngomong bener nih Uda Faisal kuat Mang Dandang ini gimana sih tiap pagi kan Ambo latihan angkat beban jadi buat Ambo barang seperti ini kete lah kalo gitu Uda Faisal gak keberatan ya kalo barang-barang Mbak Cinta diangkat semua saya baru inget saya harus ke rumah Pak RT iya 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 i Apa? Awas nanti kalo udah pulang Udah dari mana saja? Maaf, Mbak Teh Saya akan masuk Des, lu liat laki gua kagak? Indah, ampun juga sedang nunggu udah facial Aduh, kemana dia ya? Tadi gua liat di pos kagak adek Ibu-ibu, ada yang liat Bang Tigor gak sama Mas Karyo? Nih, pasti ada ape-ape nih Masa laki kita ngilangi bisa bareng begini? Betul Bu RT Sekarang juga kita cari tempat persembunyian mereka Iya tau ibu-ibu Kata Budeswita kan suami-suami kita pada ngumpet di tempat persembunyian Nah kalo kita mau ikut main petak umpet sama mereka Nah kita harus nentuin dulu bentengnya dimana Nanti gak ada yang menang kalo bentengnya belum ditentuin Bener gak? Makasih ya udah bantu Cinta pindahan Ya pokoknya kita berdua mau ngucapin makasih banget Dan jangan sungkan-sungkan kau mau main lagi kesini ya? Pasti deh Cinta Saya sebagai RT pasti akan selalu kontrol Apalagi buat tamu yang mau nginep di komplek ini Apalagi kalo tamunya cantik seperti Nek Sinta Bisa aja udah Faisal ini Eh udah 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 yuk kita pulang yuk Eh eh kalo kelamaan disini bisa terjadi perang dunia ketiga Eh yuk Betul juga itu Ayo kita pulang sekarang Eh Prati cintaku Abang pulang dulu ya Ya silahkan Selamat tinggal Namun teman hari Ada. Iya, 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 abang sing lah, abang iya, 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 iya.. AyoAyo, sini lah Oh, jadi perempuan yang namanya Cinta itu sepupunya Preti? Oh, udah heran. Dasar setelah di tiga uang. Eh, yang gak warga lagi, itu perempuan bakalan tinggal di rumah Preti satu bulan lamanya. Apa? Si Cinta mau tinggal satu bulan di rumahnya si Preti? Wah, pucuk di cinta ulang tiba. Itu kabar istimewa. Dek. Dek. Iya, apa sih colok-coloknya? Kalau Karla tidur di sini, terus aku tidur di mana? Hah? Kamu kan tahu, tempat tidur Karla itu kecil. Aku bisa keram kalau tidur di situ. Emang gue pikirin, terserah. Jangan gitu dong, Dek. Aku udah minta maaf. Lu pikir kalau lu udah minta maaf, lu boleh tidur di sini? Sorry ya, lu mau tidur di loteng, di bawah jembatan, gue gak peduli. Sekalipun lu tidur sama cewek, gue gak peduli. Bener ya, Dek? Kira-kira aja lu! Kira-kira aja lu! Aduh! Aduh! Papi sama ngapain, sih? Karla kan ga tidur. Aduh, sayang, maaf. Yang berisik itu Papi, bukan Mami. Gue mau lagi sang, yuk. Eh, lah, lu liat babi lu, kakak? Ih, mana lila tau, orang baru keluar kamar. Pasti ada hubungannya masih cinta, nih. Cinta? Oh, sepupunya Mbak Preti yang cantik banget itu ya, Nyak. Uh, Nyak, keluarga di Mbak Preti itu, gennya bagus-bagus, ya, Nyak. Ya, cantik-cantik semuanya. Kira-kira jadi penasaran, pengen ngeliat sepupunya yang cowok-cowok, pasti ganteng-ganteng, nginya, ya. Hihihi. Uh. Dek, kok di meja makan gak ada makanan? Kalau gak ada, berarti gue nganyapin. Pakai nanya. Loh, terus kamu tega? Aku berangkat kerja dengan pelut kosong begini. Kamu gimana sih, Dek? Keteleluhan banget. Kalau gue tega, lu mau apa? Eh, gak apa-apa. Aku cuma nanya aja kok. Eh, Mas Karyo. Mau berangkat kerja, Mas? Iya. Ah, kalau pakai baju kantor, ternyata lumayan juga ya, Mas Karyo, ya. Hehehe. Lain, ya. Eh, enang ya. Masa? Iya. Memang banyak yang bilang begitu sih. Oh, betul. Iya sih. Emang lumayan juga sih kalau Karyo pakai baju kantor. Tapi kalau pakai baju biasa, langsung drop. Jadi minus. Hehehe. Istri kok begitu sih? Kasian, Mas Karyo dicemain terus. Bercanda loh, Mas. Ya, jangan diambil hati. Mungkin biasa begitu orang. Iya. Biasaan loh ya. Ha? Syukurin. Aduh, istrinya kok galak banget sih? Kalau istrinya Pak RT galak juga nggak? Oh, istrinya Pak RT sih nggak galak ya, Pak RT? Ya, baik sih, baik. Tapi lebih terasa kalau dibandingin sama anjing galak. Ah-ah! Ada bini gue ya di belakang ya? Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Eh, permisi. Udah, Faisal. Hai, cinta. Lagi nulis apa? Aku lagi menulis puisi. Oh, udah suka bikin puisi? Pasti orangnya romantis. Bikinin cinta dong sekali-kali, mau nggak? Tentu saja mau. Ini puisinya sudah jadi. Udah jadi? Baru nih minta. Ah, maklumlah cinta. Ambo ini kan penulis. Perasaannya lebih sensitif dibandingkan dengan orang biasa. Cinta belum minta, Ambo sudah langsung bikinkan. Betul ya. Boleh lihat? Ah, bagaimana kalau Ambo langsung bacakan saja biar lebih afdol. Oh, boleh. Matamu bersinar bagaikan rembulan. Ah, masa sih? Rambutmu hitam bagaikan arang. Keling dong, nggak kelihatan. Sabantar ya, cinta. Nanti Ambo tuliskan lagi. Berani kau menggoda Ambo ya? Eh, ayo lah. Bawa di sini. Eh, lo, 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 eh. Eh, ada apa ini Mang Dadang? Udah Faisal. Eh. Ah, ah, mbak Walas, awas dulu. Amu kasih pelajaran buat Mang Dadang nih. Eh, pilih itu. Udah Faisal ini. Eh, kalau kasih pelajaran kau masak sampai lari-lari kayak gini. Eh, biasanya udah Faisal. Kalau ngasih pelajaran, duduk toh. Aduh, bukan pelajaran itu yang kamu maksud. Maksudnya pelajaran ini nih. Eh. Wah, aduh. Mbak Walas. Bakti gue, langsung enggak. Pak RT, tolong Pak RT, mbak Walas. Mbak Walas pingsan. Hah? Si Walas pingsan? Gimana kejadiannya bisa begitu? Aduh, ada apa sih ini ribut-ribut? Nih, si Dadang bilang, Walas pingsan. Hah? Ah, pingsan kenapa? Begini kejadiannya, Bu RT. Pak RT, tadi kan saya lagi ngegodain Uda Faisal. Yang lagi ngerayu, Mbak Cinta, pakai puisi. Oh, cinta lagi, cinta lagi. Pokoknya lu mesti usir dia dari komplek ini sekarang juga, Bang. Jangan kasih izin tinggal. Habis perkara. Ah, kagak bisa begitu, Mah. Kan tepatnya lagi kebanjiran. Makanya di ngungsi kemari. Masa kita usir? Eh, gue kagak peduli ya. Pokoknya gue kagak mau dia ada lagi di komplek ini. Bikin pusing orang sekomplek aja. Halat, Bu RT, mungkin benar Mbak Cinta itu suka bikin pusing warga. Tapi kayaknya yang dibikin pusing cuma ibu-ibu deh. Bukan warga satu komplek. Apa maksud lu sendiri, Lu? Eh, Mama, Mama, Uda, Ma Eling, Ma Eling. Papa janji deh. Ntar urusan si Cinta pasti Papa urus. Sekarang Papa mau ngeliat si Ulas dulu gimana keadaannya. Eh, Bang. Nah, dengerin ya, gue kagak mau lagi ngeliat makhluk yang bernama Cinta itu berkeliaran di kompleks ini. Ngerti lu? Berkeliaran kali berkeliaran. Hah? Kok Ulas dong, Ulas? Ya, ilah, Lu, Sa, Lu sih kebangetan amat. Masa sih Ulas lu geletakin aja di bawah? Lu angkat kek ke sopa, kek gimana, kek? Habis ambuh pandi, PT. Ayo lu cepat bantu diangkat, PT. Hmm, ilah, Lu sih mengada-ada aja lu. Eh, kalau bini gue yang pingsan, Lu boleh tungguin nih orang sekampung buat ngebantuin lu. Nah, kalau si Ulas, paling berapa sih beratnya? Paling juga 40 kilo. Nah, udah, biar gue aja ngangkat. Nah, lu badan aja gede segini, ya kagak kuat lu. Paya lu. Eh, Ulas, makan apaan ya? Berat banget. Eh, Dan, ayo, Sal, bantuin, angkat ke sopa. Bukan apaan ini? Anak! Anak lepas! Anak lepas! Hah! Buka mana? Udah bangun tuh. Aku mau ke kantor dulu Hari ini lu gak ke kantor, lu cuti Eh, cuti apa tuh? Aku gak sakit Cuti mijitin kaki gue Salah apa aku ini sampe dihukum mijit kayak begini Aku itu gak mau ngomong apa-apa sama Cinta Malah Cinta yang bilang aku ini cakep Dan aku ya setuju Apa? Dia bilang cakep sama lu? Jelas cewek itu ada maunya Jangan-jangan Jangan-jangan dia mau jadi isi lu yang kedua Awas kalau lu mau ya Aduh deh, kok kamu bisa mikir kayak begitu sih? Lu tuh pernah ngaca gak sih? Perempuan yang gak ada maunya gak mungkin bilang lu cakep Masuk kategori cakep aja ngga Aaaaah Syukur Lu udah bangun las Hehehe Lu Ada apa? Pak RT? Bang Dadang udah Faisal Nungguin aku tidur Ada perlu penting ya? Eh, pan tadi lu pingsan Tuh kena joto sama Faisal Emangnya lu kagak ingat? Iya, aku pingsan Tapi cuma sebentar Sabanta bagaimana Mbak Ulas? Orang dari tadi yang mau kipas-kipasin Mbak Ulas Nggak bangun-bangun Ah, tanya saja sama Bang Dadang tuh Udah Faisal bener Mbak Ulas Malah tadi saya ikut bantuin Ngipasin Mbak Ulas Tapi Mbak Ulasnya tetep merem Hehehe Lu jangan-jangan masih pingsan nih Lu kagak tau kenyataan sama hayalan Nah, gini loh ceritanya Tadi saya memang pingsan sebentar Nah, terus kan saya sadar bangun Nah, udah Faisal ngipas-ngipas Nah, rasanya enak tenan Ser-ser gitu Ya terus saya langsung tidur lagi aja Eh, Bang gimana urusan ya? Beres? Beres dong Eh, ternyata si Ulas kagak pingsan Cuma dia ketiduran Keasikan di kipasin sama si Faisal Hih, bukan urusan itu yang gak tanya Aduh, mama, masalah apa lagi sih? Cinta. Aduh, gua lupa. Jangan khawatir ya. Abis makan, baru gua beresin urusannya. Eh, beresin dulu urusannya, baru makan. Aduh, gimana ya PRT ya? Masalahnya, satu-satunya keluarga yang ada di Jakarta ini, ya cuma saya. Terus, cinta mesti pindah kemana dong? Saya juga jadi ikut bingung. Gimana ya? Berarti kan tau sendiri adatnya Bu RT, kalau udah sebelah sama orang. Iya sih, saya ngerti. Tapi, masa PRT nggak bisa bicara lagi sih sama Bu RT? Bisa deh, bisa. Nanti Bu RT saya bucuk lagi, demi PRT. Bener, PRT. Aduh, PRT, makasih ya. PRT baik banget. Sama-sama, PRT. Minumnya tambah. Cukup. Masih ya. Eh, sineng apa kau di sini? Ambo, numpang makan siang cuma Bang Tigor. Iya, kasian udah nggak pahisal Bang. Bang Tigor nggak keberatan kan? Ah, walau aku keberatan. Percuma kalau aku bilang tak keberatan. Kenapa begitu Bang? Karena dia sudah menghabiskan sebagian besar jatuh makananku. Wile sayang. Kenapa tangan lu yuk? Gempor, Pak RT. Gara-gara disuruh meditin cela dari pagi. Pusing saya. Punya istri kok kalah banget ya. Iya nih. Gue juga jadi pusing. Pusing kenapa, PRT? Bini gue kepengen. Gue seru ngusir si cinta dari komplek ini. Padahal Sepreti pernah bilang. Saudaranya yang atu-atunya yang ada cuma dia doang di sini. Jadi kagak enak bawaannya. Terus gimana dong? Ya, gue juga belum tahu. Yang pasti gue udah janji sama PRT. Gue harus membujuk bini gue sekali lagi. Halo, Pak Epe. Mas, ada pizza mau? Kakek. Enak lho. Kagak deh. Saya udah kenyang. Terima kasih ya. Iya, iya. Permisi. Nah, kalau cinta diusir dari komplek ini. Dia mau tinggal di mana. Iya, iya. Bukan urusan gue. Pokoknya gue mau. Untuk cinta tuh pergi dari komplek ini. Hari ini juga. Titik. Eh. Eh. Cinta. Halo, Pak. Hmm. Ada, ada HP. Eh. Kalau perlu sama saya. Ntar aja. Jangan sekarang. Eh. Kebetulan orangnya dateng. Eh. Dengerin ya. Supaya lo tahu aja. Komplek ini udah sumpah. Kagak terima lagi tamu tambahan. Ngerti lo? Pak. Boleh ditinggal sebentar. Saya mau bicara sama Ibu. Boleh, boleh, boleh. Langsung aja ya. Ngomong sama Ibu ya. Saya tunggu di luar ya. Iya. Makasih, Pak. Lo ngomong apa lagi lo? Hah? Kagak usah karek-karek deh sama gue. Keputusan gue udah bulat. Ibu Sarmila. Kalau menurut saya, Ibu Sarmila lebih baik merubah keputusan untuk mengusir saya dari tempat ini. Kalau gue kagak mau, lo mau apa? Kalau Ibu nggak mau, berarti saya nggak punya pilihan lain. Selain... Saya kipesin badan Ibu. Eh... Udah gigih lalu ya. Tolong! Tolong! Eh... Ibu, orang tuh nggak ada yang percaya kalau saya ini jago karate. Ibu percaya juga nggak? Bagus kalau begitu. Berarti saya bisa tinggal di sini selama saya maurit kan, Bu, ya? Ya? Ya udah, kalau begitu saya turun di sini dulu. Mari, Ibu. Makasih. 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 Ada apa sih, Bu RT? Orang lagi kerja disuruh pulang. Kan, Bu sudah bilang. Rapatnya nanti, sepulang mau bekerja. Haaah! Ini mah udah kagak bisa ditunda lagi, Denk. Si Cinta. Si Cinta itu. Si Cinta kenal apa, Bu RT? Haaah! Maksud, Bu RT? Si Cinta itu cantik itu. Haaah! Oh, si Cinta itu baik. Haaah! Ya terus apa? Haaah! Haaah! Si Cinta itu ternyata dia psikopat! Apa? Yang bener, Bu RT? Serius nih! Haaah! 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 Si orang kaya ibu RT itu, cara ngedeketinnya jangan pakai kekerasan, dijamin talk chair. Hah? Emang bisa? Bisa lah pak, orang sekarang saya sama ibu itu CS, udah temenan. Jadi kapanpun pak RT main kesini, ibu gak bakal marah lagi ya. Oh iya? Iya. Gimana kalau kita bikinin si Cinta itu makanan yang pakai bumbu istimewa? Iya nanti dia bukannya kabur, malah betah yang gak mau pindah-pindah dari komplek kita. Maksud gue bumbu istimewa itu obat pencuci perut. Nah nanti kan dia berpikiran kalau makanan disini kualitasnya jelek. Nah dia berpikiran sama aja kayak di penampungan banjir, makanya dia mendingan pergi dari komplek kita. Bagus juga ide lu. Tapi kalau gue, elu, apa elu yang ngasih untuk makanan, dia pasti curiga. Kira-kira siapa ya? Orangnya polos, naif. Dan yang paling indah mungkin masukin obat sakit perut ke dalam makanan. Ya kan? Ah, lega perutku sekarang. Ah, di bawah! Ya bener. Hai Mbak Sela. Istrinya Mas Kario kan? Iya, kita belum kenalan formal. Nama saya Cinta. Ah. Sela. Ah, aduh dulu. Duh. Ah, saya permisi dulu ya. Kasian Preti nungguin di rumah. Salam buat ibu-ibu yang lain. Iya, nanti saya sampein. Bagus. Aduh. 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 Kenapa lu, Sal? Sampe pucat begitu? Kayak baru ngeliat hantu. Aduh, Bu RT. Saya bukan abis ngeliat hantu. Tapi saya baru ketemu. Aduh. Aduh. Ketemu sama Cinta. Terus, Mbak Sela diapain? Tangan saya diremes. Pas lagi salaman. Aduh. Sakit. Kalian juga dapet salam dari dia. Salam? Apa maksudnya? Aduh, tanpa jadi aja seperempuan. Wah, jadi yang paling baik itu Mbak Ulas. Ulas? Iya. Dia yang paling gak pernah judisin aku. Tapi sebenernya sih ibu-ibu lain juga baik. Karena mereka sakut aja suaminya main mata sama perempuan lain. Wih, kok gitu sih? Cemburuan sih cemburuan. Tapi nih kalau ngerepotin kita kan ngeselin juga. Iya juga sih. Iya lah. Siapa tutupnya cemburuan? Eh, Pak Ete ada apa ya? Masuk-masuk yuk. Enggak. Enggak ada ape-ape. Cuma mau main aja. Di pos bosen. Selamat sore, Ede Cinta. Selamat sore, Pak Ete. Oke. Mana temen-temennya kok Tunggeri sendirian? Tadinya sih mau ikut semua. Tapi takut dimaki sama bininya masing-masing. Ah, masa main kemari aja harus dimaki sih? Kita kan gak lagi selingkuh, iya kan Pak? Iya. Niat Dia Cinta mungkin gak selingkuh. Tapi kan di kepalanya bapak-bapak lain. Beda seratus delapan puluh derajat sama Dia Cinta. Mas Anagi. Ayolah. 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 Nanti Mbak Ulas aja. Gak mau. Aku takut. Masa begitu aja takut? Nganterin kue doang. Lu kagak bakal diapapain. Yaudah, Bu RT aja yang nganter kue. Eh, kagak, kagak, kagak. Aku takut. Kagak, gua kagak berani. Lu aja deh. Wah, mu juga indah berani Bu RT. Bagaimana kalau Mbak Siales aja lah? Eh, sumbarangan. Tadi tangan gua udah diremas sama dia. Ngeri gue. Yaudah. Kalo gak ada yang berani, kita makan aja sendiri guenya. Nah ini, aku serang. Gini ya. Iya. Tapi nanti, bagaimana kalau ketemuan istri Ambo, Perti? Udah, cuek aja. Cinta berani jamin, kalo Bini Luka gak bakal marah. Bener nih, Perti. Udah deh, jangan banyak tanya. Eh, cepetan lu telepon si Karyo. Terus kemari. Iya, iyo, Perti. Udah mau kemana? Eh, 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 eh. Udah mau... Eh, Indah. Si Cinta, eh, si Cinta sama Perti. Mau minta tolong Udah sama bapak-bapak yang lainnya. Mindahkan lah mari. Tapi kalo Indah boleh pergi, Indah bakado. Oh, begitu. Ya sudah. Udah pergi sana. Tapi, jangan lama-lama. Dinda serius? Iya, udah. Sana pergi. Tapi ingat, jangan lama-lama. Beres, Indah. Kayaknya ada yang gak beres sama istri-istri kita. Ambo juga curiga begitu. Tapi selama istri-istri kita memberikan kebebasan seperti itu, Ambo tidak akan protes. Setuju. Ngapain protes? Nanti malah ngebangunin bacaan tidur. Betul. Tapi sayang. Banti gue gak bisa ikutan. Siapa selalu kerja? Untung sialah nyuruh saya cuti hari ini. Jadi, saya gak rugi dong. Eh, bapak-bapak. Dari mana mau kemana nih? Dari rumah. Muka rumah Perti. Wah, wah, wah. Asip dong. Mas Karnia juga? Iya dong. Asik nih. Saya dapet uang tutup mulutnya dobel. Mbak UU ya. Kita udah dapet izin kok dari istri-istri kita. Belom, Bu RT. Tadi juga saya udah telepon Mbak Desvita. Katanya udah Faisal juga belum pulang. Kurang ajar. Eh, kita mesti cepet-cepet cari cara buat mengusir dia dari sini. Kayaknya kita harus cari kelemahannya, Bu RT. Bukannya setiap orang punya kelemahan. Betul banget lo. Yaudah. Coba nanti gue cari tau. Tidak. Tidak. Kok lama? Katanya cuma mendangin lemari. Oh iya, Dek. Si Cinta itu barangnya banyak. Jadi kita ngikut rapihin. Eh, Carla. Eh, kamu bukannya punya mainan ular tangga Papi pinjem boleh enggak? Boleh Namanya Papi mau main sama siapa Karena boleh ikutan enggak? Enggak lah, enggak boleh Papi itu mau main sama Tante Prati Main sama Tante Cinta Sama bapak-bapak Dada anak kecil Ayo, sana ambilin Emangnya lo mau balik lagi ya? Oh, iya Prati sama Cinta itu dibikinin cemilan banyak banget, dek Rencananya kita mau main Terus sambil makan cemilan gitu Oh, gitu ya? Iya Ya udah, aku pergi dulu ya Tidak usah ditungguin Aku pulangnya pasti malam banget Ada Cinta yang ada Cinta? Ayo dong ada Cinta yang ada Haaah Hahaha Hahaha Kok bisa begini? Hahaha Hahaha Bisa gawat nih Tentu Halo Tentu 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 Iyo, iyo lah. Sudah, Mbak Sela tenang saja ya. Sekarang istirahat aja dulu, oke? Iyo. Udah lama sekali sih. Maafkan, udah Dinda. Saking asiknya main Ambo jadi lupa waktu. Oh, begitu. Eh, di cinta itu, katanya baik ya udah? Iya, iyo. Sudah baik, manis pula. Tadi udah ngobrol apa saja sama dia? Banyak soal pekerjaan Ambo, soal kepribadian Ambo, soal... Maksud Dinda bukan soal udah, tapi soal dia. Apa dia yang indah suka? Apa dia yang suka? Apa dia yang paling takut? Macam itulah udah. Oh, cerita. Ah, dia itu termasuk perempuan yang pemberani, tapi kalo udah soal hantu, dia nyerah. Biasa aja, enggak mau tidur di kamar temunya Preti. Maunya tidur sama Preti. Gitu ya? Iya, Dinda. Welas! Welas? Aku pulang! Welas? Dimana sih belas ini? Ampun! Ampun! Ibu hatu! Jangan takiti aku! Aku mohon aku! Bang! Pak Tikor! Kok ini aku, belas? Ah, belas, belas! Kok ini? Aduh! Apa-apaan sih? Hah, kau singkat aja ya? Mau sakit di jantung aku? Kan, maaf ya bang. Aku dandan gini, disuruh Bu RT sama ibu-ibu yang lain. Ya aku nurut aja. Ah, kalian ini mau ngapain? Mau pesta kostum? Bang, kita mau ngusir saudaranya Mbak Preti yang gila itu lho bang. Emang gak si cinta saudaranya Preti itu gila? Ah, perasaan aku nurut nomor-nomor saja. Ya, kata ibu-ibu yang lain positif gila bang. Ah, ya sudah. Tak mau aku ikut-ikutan gila. Aku mau tidur. Macem-macem saja. Tanggila! Ah! Tau! Ah! Tau! Ah! Tau! Ah! jangan merisik dong lu ah ntar pengamaran kita bisa terbongkar ya maaf saya kan kaget wah, hebat amboi gak nyangka mbak Ula sini punya bakat jadi make up artis ya hebat ya iya Cuyang, kamu gak tidur? gak ah, aku belum ngantuk kamu tidur duluan aja yaudah, aku tidur duluan ya selamat tidur bye apa ya kok gak ada orangnya jangan, jangan ya iya Dek Darimana kamu malam-malam begini? He ? Di belakang kamu Dek Dek itu kan mbak wala mas karya bangun ayo aduh gimana dong nih kasih kayu putih aja kayak udah Faisa waktu aku pingsan dikasih kayu putih gak pasti langsung bangun tuh mbak wala sepintar benar juga lo mbak Sela iya tapi minyak kayu putihnya abis gua juga ada sih sebenernya tapi di rumah tenang ini aku bawa di kantong biar aku kasihin aja mas kak-kak ya sadar mas karyo sadar mas sadar mas karyo mas karyo mas karyo ya ayo pingsan lagi ya susah deh punya suami pengecut mas karyo bangun teman ya saya pamit ya terima kasih banyak lo mbak enak Eh, kenapa kau tahu mau bersamamu sama Cinta? Aku enggak mau, Bang. Aku takut. Kau takut? Aku kan enggak gigit, Mbak. Iya, aku tahu. Mbak Cinta bukan tukang gigit. Tapi Mbak Cinta tukang remes. Cari-cariku bisa remuk, Bang. Sampai jumpa.